Pemberontakan Taipeng Jelit 14 Bagus seru Han Lei yang mengerti bahwa gadis itu sengaja mengeluarkan tenaga Sinkang dan dia pun ingin menguji kekuatan gadis itu dan dia menyambut kedua telapak tangan itu dengan kedua tangannya sendiri pelak. Pak tubuh Ye Ubwe terdorong mundur, akan tetapi dengan terkejut sekali Han Lei merasakan betapa ada hawa dingin menyusup ke dalam tubuhnya melalui telapak tangan yang bertemu dengan telapak tangan gadis tadi. Cepat dia mengerahkan tenaga Sinkang dan membendung aliran tenaga dalam yang berhawa dingin itu agar tidak sampai melukainya. Keduanya merasa kagum, karena Ye Ubwe tadi merasa betapa dorongannya bertemu dengan kekuatan seperti benteng baja yang membuat ia terdorong mundur. Ye Ubwe lalu menyerang lagi, kini tubuhnya bergerak cepat, kaki tangannya mengirim serangan bertubi-tubi dan setiap serangan mengandung tenaga yang amat kuat. Diam-diam Han Lei kagum bukan main, akan tetapi pemuda ini memergunakan kecepatan gerakan tubuhnya untuk mengelap atau menangkis. Dia selalu mengelah dan jarang membalas karena memang dia tidak ingin merobohkan gadis itu. Ye Ubwe telah mewarisi ilmu dari ibunya dan Ceng Hiang adalah seorang wanita yang beruntung sekali mewarisi ilmu-ilmu dari keturunan keluarga para pendekar Pulau S. Akan tetapi, karena ia bukan keturunan langsung, maka ilmu-ilmu dari Pulau S yang diwarisinya itu hanya merupakan sisa-sisa saja dari ilmu-ilmu aslinya. Bagaikan air yang sudah mengalir jauh, tentu saja tidak dapat disamakan dengan air yang baru keluar dari sumbernya. Kepandayan yang dimilikinya dari ibunya itu tentu saja belum ada 10% dari ilmu-ilmu Pulau S. Namun cukup membuat ibunya menjadi seorang wanita yang amat liai, bahkan ia sendiri pun menjadi seorang gadis yang sukar dikalahkan oleh ahli silat sembarangan saja. Baru tenaga Sinkang yang dipergunakannya tadi saja, yang berhawa dingin, adalah Sinkang yang amat hebat, yang dinamakan Soat Im Sinkang. Tenaga Sakti Inti Salju, yang merupakan ilmu dari keluarga Pulau S akan tetapi tentu tidak sedasyat aslinya. Di lain pihak, Han Le mewarisi ilmu-ilmu dari Bu Beng KWI atau Kuan Jit yang menjadi murid pertama dari Mendiang Tiantok, seorang di antara empat racun dunia yang sakti. Ilmu silat tangan kosong Ingo Heng Lian Hoan Kun Hoat yang telah dikuasainya dengan baik membuat pemuda berpakaian putih ini liai sekali. Ketika tiba giliran Han Le untuk mengeluarkan ilmunya dan membalas, bukan dengan maksud merobohkan, hanya untuk menguji dan mendesak, pemuda ini kaget dan kagum ketika tubuh lawan itu selalu dapat mengelap dan gadis itu mempergunakan langkah-langkah aneh yang selalu membuat tubuhnya berada di luar jangkauan serangannya. Itulah Pak Seng Simpou, langkah ajaib seratus bintang, yang dimainkan oleh Ye Uwee dari ibunya, yang secara kebetulan menemukan kitab peninggalan Takmo Chowisu yang mengajarkan ilmu langkah ajaib itu. Mereka saling serang sampai seratus jurus dan Ye Uwee mulai berdekeringat. Belum pernah ia dapat menyentuh tubuh lawan walaupun lawannya juga belum pernah dapat menyentuhnya. Ye Uwee tidak tahu bahwa sesungguhnya pemuda berpakaian putih itu selalu mengalah. Walaupun ia memiliki Pek Seng Simpou, kalau Han Le menyerang dengan sepenuh kemauan, walaupun ia dapat bertahan tidak urung ia akan dapat direbohkan oleh pemuda itu. Han Le sudah merasa cukup menguji ilmu kepandayan gadis itu dan dia merasa kagum bukan main, juga semakin tertarik, karena gadis itu selain memiliki kecantikan yang luar biasa, ternyata memiliki ilmu silat yang aneh-aneh dan lihai bukan main. Juga gadis ini bukan seorang yang ganas, buktinya biarpun tidak mampu mengalahkannya, belum juga gadis itu mau mencabut pedang. Padahal ketika menghadapi perampok, begitu terjun dia sudah mengeluarkan pedangnya dan sungguh amat berbahaya. Ketika tangan kanan Ye Ubwe meluncur dan mencengkeram ke arah dadanya, Han Le sengaja memperlambat gerakan mengelak, akan tetapi diam-diam dia melindungi kulit dadanya dengan ilmu kebal Kim Jongko sehingga jari-jari tangan gadis itu meleset dari kulitnya yang menjadi keras dan licin, dan yang kena dicengkeram hanyalah bajunya saja beret baju di bagian dadanya itu pun terobek selebar tangan. Keduanya melompat mundur dan Ye Ubwe masih memegang kain robekan baju putih sambil tersenyum penuh kemenangan. Bagaimanapun juga, gadis ini merasa girang dan bangga karena bukankah dengan robeknya baju di bagian dada itu membuktikan bahwa ia lebih unggul. Han Le yang meloncat ke belakang itu lalu menjura nona, sungguh lihai sekali, aku mengaku kalah, giranglah hati Ye Ubwe. Pemuda ini meupakan lawan yang amat tangguh, dan rendah hati sehingga mudah mengaku kalah begitu saja, padahal ketika tangannya mencengkeram dada tadi, ia merasa betapa dada itu keras seperti baja dan licin sekali sehingga tangannya hanya berhasil merobek baju. Ia menduga bahwa pemuda itu memiliki ilmu kekebalan yang hebat. Sikap ini mendatangkan rasa suka di hatinya dan ia semakin ragu apakah ia harus memaksa pemuda ini untuk kembali ke istana. Sudahlah, tidak mudah mengalahkanmu. Sesungguhnya, benarkah apa yang kau ceritakan tentang sikap seng permaisuri tadi? Aku Gan Hon Le bukanlah orang yang suka berbohong, kata Hon Le namamu Gan Hon Le. Aku bernama Ye Ubwe, otomatis gadis itu memperkenalkan diri aku gerang sekali dapat berkenalan denganmu, Nona Ye Ubwe. Sungguh mengherankan sekali melihat seorang gadis berbangsa mancu memiliki ilmu silat yang demikian lihainya, aku tidak sepenuhnya keturunan mancu. Dalam darah ayahku mengalir pula darahan. Aku hanya seorang peranakan. Dan engkau, kulihat engkau berbeda dengan pemuda Hon yang biasa serasang mata Mio itu, agak kebiruan Hon Le berkata dan merasa sebal dengan dirinya sendiri. Memang, aku pun seorang peranakan. Ayahku seorang Hon asli, akan tetapi ibuku seorang kulit putih, ahem, engkau heran dan memandang rendah? Tidak aneh karena semua orang membenci orang kulit putih, akan tetapi biarpun ia seorang wanita kulit putih, ibuku bijaksana dan membantu perjuangan rakyat, ayahku yang sudah tiada juga seorang pendekar dan pahlawan rakyat pejuang, airh, kalau begitu benar. Ayahmu tentu ganseng Buhan Le terkejut. Tadi dia sama sekali tidak menyangka bahwa gadis itu terkejut bukan karena mendengar ibunya berkulit putih, melainkan terkejut karena agaknya dapat menduga siapa adanya ayahnya yang menikah dengan wanita kulit putih. Rasa bangga menyelinap di dalam hatinya engkau mengenal ayahku Y.U.B.E. menggeleng kepala tidak mengenal orangnya, hanya mendengar namanya dari cerita ibu. Ibu pun, walaupun putri seorang pangeran mancu, amat akrab dengan para pendekar pejuang dan sering bercerita tentang para pendekar sehingga ketika engkau mengatakan bahwa ibumu seorang kulit putih, aku teringat akan pendekar gansengmu yang menikah dengan wanita kulit putih, Y.U.B.E. berhenti sebentar dan mereka kini saling pandang, dengan sinar match lain, penuh kagum aku tahu bahwa ayahmu telah gugur, akan tetapi di mana ibumu pertanyaan ini bagaikan sebatang pedang menusuk jantungnya. Han Leng menjadi agak pucat dan dia pun menarik napas panjang, teringat betapa ibunya telah menjadi istri koanjit, musuh besar yang telah membunuh ayahnya. Ibunya telah berhianat, ibu juga sudah meninggal dunia, jawabnya singkat ah, kasihan sekali engkau, Han Leng. Sekarang, setelah mengenal siapa adanya dirimu, aku percaya padamu. Memang, sudah banyak kabar desas-desus yang kudengar tentang permaisuri kedua itu. Biarlah, akan kukatakan bahwa aku tidak berhasil menyusulmu, terima kasih, Y.U.B.E. Aku tahu bahwa engkau memang baik sekali dan seorang gadis berjiwa pendekar yang gagah perkasa, Y.U.B.E. memandang robekan kain putih yang masih berada di tangannya dan sadar bahwa sejak tadi ia memeganginya, ia lalu melepaskannya sehingga kain putih itu melayang jatuh ke atas tanah, dan ia pun memandang ke arah baju di bagian dada berlubang itu. Maafkan, aku tadi telah merobek bajumu, katanya tidak mengapa, Y.U.B.E., masih untung bahwa engkau hanya merobek baju, bukan kulit dagingku, tiba-tiba saja terdengar suara bentakan, Gan Hon Le, menyerahlah sebelum kami terpaksa menembakmu. Menyerah untuk menjadi tawanan kami dan tiba-tiba saja muncul dari balik semak-semak Dua orang perwira tentara kerajaan yang menodongkan dua buah senapan ke arah Hon Lenona Y.U., Minggirlah dan jauhi pemuda itu, kata orang kedua. Y.U.B.E. mengenal mereka sebagai dua orang perwira pengawal yang tentu diutus pula oleh Permaisuri Cusi untuk melakukan pengejaran dan mereka membawa senjata senapan. Sungguh berbahaya, pikir Y.U.B.E. Ia sudah tahu akan hebatnya senjata api itu, yang dalam jarak jauh amat sulit dilawan dengan ilmu silat, lebih berbahaya dari senjata rahasia apapun juga karena amat tepat dan mematikan. Ia tidak mau mundur, akan tetapi bahkan Hon Le yang melangkah mendekati dua orang itu sampai jarak antara mereka hanya kurang lebih 15 meter. Pemuda itu bersikap tenang sekali, bahkan mulutnya tersenyum ketika dia berkata dengan ada menentang. Dia menjaga agar gadis itu tidak berada di belakangnya kalau aku tidak menyerah, lalu kalian mau berbuat apakah? Kami akan menembakmu mampus bentak mereka bergantian dan moncong bedil mereka telah ditodongkan ke arah dada Hon Le Hon Le, menyerah sajalah, terlalu berbahaya melawan mereka yang memegang senapan kata Ye U Bue dengan khawatir sekali melihat sikap Hon Le yang agaknya tidak mau menyerah itu tidak. Aku tidak sudi menyerah tiba-tiba Hon Le menerjang ke depan dan begitu moncong sebatang senjata api memuntahkan api, tubuhnya sudah bergulingan dan peluru itu berdesingan lewat di atas tubuh yang masih bergulingan dan sambil bergulingan, Hon Le sudah mencabut pistol kecil dari pinggangnya, klik-klik dia membuka kuncinya, lalu menembak dar penembak pertama tadi terjungkal roboh dar orang kedua menembak, akan tetapi kembali Hon Le sudah bergulingan dan membuka kunci pistol membuang tempat peluru pertama dan ketika lawannya sedang sibuk mengisi peluru dia sudah melompat bangkit dan kembali pistolnya meledak dar dan perwira kedua itu pun terjungkal. Keduanya tewas seketika karena peluru pistol yang ditembakkan Hon Le tepat mengenai kepala sampai tembus. Hon Le tidak memperdulikan mereka, melainkan memandang ke sekeliling untuk melihat kalau-kalau masih ada musuh. Akan tetapi sunyi saja di puncak bukit itu, agaknya hanya mereka berdualah yang tadi datang. Dia lalu melangkah kembali menghadapi Yudwe yang memandang kepadanya dengak kagum. Pemuda ini selain lihat ilmu silatnya, juga amat pandai memergunakan senjata api. Untung bahwa sejak semula ia sudah merasa kagum, tertarik dan suka kepada Hon Le sehingga ketika ia hendak menangkapnya tadi, ia tidak mencabut pedangnya kalau sampai mereka bermusuhan dan Hon Le mencabut pistolnya, tentu ia akan tewas pula dengan amat mudahnya seperti kedua orang perwira itu terpaksa aku mendahului mereka. Kalau tidak, tentu aku yang menjadi korban. Katanya seolah-olah minta maaf kepada Yudwe. Engkau tahu bahwa bagaimanapun juga, aku tidak sudi kembali ke istana Yehol. Yudwe hanya mengangguk dan matanya mengamati wajah pemuda itu penuh kekaguman. Yudwe, aku pergi sekarang, senang sekali telah dapat berkenalan denganmu. Selamat tinggal, Yudwe. Selamat jalan, pemuda itu membalikan tubuh, akan tetapi baru melangkah tiga langkah. Dia berhenti dan membalik kembali menghadapi Yudwe. Yudwe, aku, aku ingin sekali menyimpan benda milikmu untuk menjadi kenangan dan peringatan pertemuan ini. Relakah engkau memberikan kepadaku sejenak Yudwe? Yudwe bingung, tidak tahu apa yang dimaksudkan, akan tetapi wajahnya menjadi kemerahan ketika ia dapat menyelami maksudnya. Ia menjadi bingung tak tahu harus menjawab bagaimana benda, benda apa maksudmu, tusuk kondemu yang kiri, Yudwe meraba kepalanya dan matanya terbelalak. Rambutnya digelung ke belakang dan dua batang tusuk konde dari emas di situ, akan tetapi kini tusuk konde yang kiri sudah lenyap. Tidak tusuk konde ku lenyap katanya. Han Lai mengeluarkan tusuk konde itu dari saku bajunya. Inilah benda itu, Yudwe. Maaf, sudah ku ambil ketika kita bertanding tadi dan tadinya hendak ku simpan, akan tetapi aku tidak ingin menjadi pencuri, maka aku minta dengan terang-terangan. Kalau engkau keberatan, benda ini akan ku kembalikan kepadamu, kalau boleh, akan ku simpan sebagai kenangan, berdebar rasa jantung Yudwe dan mukanya sebentar pucat sebentar merah. Betapa bodohnya menganggap diri lebih pandai dalam ilmu silat daripada Han Lai. Kiranya diam-diam pemuda itu telah berhasil mencabut tusuk konde tanpa ia mengetahui. Padahal, tusuk konde itu dekat dengan tengkuknya, dan kalau pemuda itu menghendaki, bukan tusuk konde yang dicabut, melainkan nyawanya melalui totokan pada tengkuk. Dan pemuda perkasa ini ingin menyimpannya sebagai tanda mata, sebagai kenangan. Ia berusaha menjawab, akan tetapi lehernya seperti tersumbat rasanya dan ia hanya dapat menganggup dan mengeluarkan suara lirih, simpanlah terima kasih, Yudwe, aku tidak akan melupakanmu selama hidupku, selama tinggal selamat berpisah. Sekali dua kali meloncat saja tubuh itu berubah menjadi bayangan putih yang berkelebatan dan lenyap ke bawah puncak. Sejenak Yudwe berdiri termenung, dan ia merasa heran sekali mengapa tiba-tiba saja hidup ini terasa begini sunyi dan kosong, ia merasa seperti kehilangan dan kesepian. Ketika ia menunduk, nampak robekan kain putih itu dan seperti di luar kesadarannya sendiri ia membungkuk dan menjumput kain itu, sejenak diamatinya kain putih itu dan sambil menarik napas panjang, robekan kain selebar tangan itu pun dimasukkannya ke dalam saku bajunya. Ia pun pergi meninggalkan puncak dengan cepat, menuju ke Yehol untuk membuat laporan palsu kepada Permaisuri Cusi. Kalau kedua orang perwira bersenjata atpi tadi tidak tewas, entah apa yang harus dilaporkan. Akan tetapi sekarang ia dapat melapor bahwa usaha yang mencari Hanli gagal dan bahwa ia tidak bertemu dengan pemuda itu. Kemalangan yang bertuli tubi menimpa kerajaan Cheng dan hampir saja menghancurkan kerajaan Manzu itu. Peking diserbu dan diduduki musuh, yaitu orang-orang kulit putih. Kaisar Hsian Feng yang usianya baru 30 tahun lebih itu, setelah berhasil mengungsi ke Yehol, jatuh sakit berat yang membawa kematiannya. Kaisar Hsian Feng meninggal dunia dalam usia muda dan didalam pengungsian di Yehol. Tentu saja hal ini mengegerkan, akan tetapi keluarga Kaisar dan para pembesar dapat merahasiakan hal ini agar tidak membuat kedaan menjadi semakin kacau dan lemah. Pangeran Kung ditugaskan oleh para pembesar yang mewakili pemerintah untuk membuat perjanjian perdamaian dengan orang-orang kulit putih. Dalam hal ini, sebagai negara yang kalah, tentu saja pemerintah Manzu menerima syarat-syarat yang disodorkan oleh orang kulit putih. Perdamaian yang berat sebelah dan menguntungkan bangsa kulit putih yang diperbolehkan membuka kantor perdagangan dimanapun juga. Bahkan Pekin yang sejak berabad lamanya menjadi kota terlarang, kini harus dibuka untuk para duta negeri Eropa untuk bertempat tinggal, dengan dasar persamaan hak. Banyak sekali daerah yang tadinya tunduk untuk menjadi bagian kekuasaan pemerintah Cheng, kini terjatuh ke tangan orang kulit putih. Dalam tahun 1862, bangsa Perancis memperoleh Cochin, China, kemudian tahun 1863 menguasai Kamboja dan tahun 1867 menguasai Anama Chao juga resmi menjadi milik Portugal. Lirma menjadi jajahan Inggris. Bukan hanya negara-negara selatan yang dicaplok oleh orang-orang kulit putih, akan tetapi semua kota pelabuhan di sepanjang pesisir selatan dan timur harus dibuka untuk mendaratkan kapal-kapal dagang mereka. Dalam perjanjian yang diadakan setelah Pekin jatuh dalam tahun 1860-1861 itu, Pangeran Kung berjasa besar. Pangeran Kung adalah adik mendiang Kaisar Hsian Feng, yang memimpin pasukan kerajaan. Ketika mengetahui bahwa ajalnya akan tiba Kaisar Hsian Feng lalu mengumpulkan para pembantunya. Tiga orang menteri dan lima orang general yang ikut pula mengungsi ke Yeholu untuk mengatur upacara pengangkatan Putra Mahkota sebagai pengganti Kaisar. Putra Mahkota itu adalah Pangeran Cai Shan, yaitu putra dari Yahonala atau Cusi, satu-satunya putra Kaisar Hsian Feng. Yang pada waktu itu baru berusia enam tahun, Cai Shan diangkat menjadi Kaisar dengan julukan Kaisar Cih Siang, dan delapan orang pembesar itu oleh Kaisar yang telah berada di ambang kematian itu diangkat menjadi wakil Kaisar yang akan mengatur pemerintahan atas nama Kaisar Cilik yang tentu saja belum mengerti apa-apa itu. Di antara delapan orang pembesar tinggi yang diangkat menjadi wakil Kaisar Cilik itu adalah Susun, seorang pembesar yang cerdik, berambisi besar dan menjadi pucuk pimpinan di antara mereka yang delapan orang itu. Namanya sudah terkenal sebagai seorang pembesar yang licik, berkuasa dan banyak sudah dia mengangkat orang-orang Hon menjadi pembesar, asal mampu memberi sogokan yang besar. Dia terkenal sebagai seorang pembesar yang korup, namun karena cerdik dan berkuasa besar, tidak ada yang berani menentangnya. Sungguh sama sekali tidak disangka oleh Susun, pembesar yang sudah berpengalaman dan cerdik ini, bahwa dia akan mendapatkan penentang dan musuh yang sama sekali tak disangka-sangkanya, dan yang dalam hal kecerdikan bahkan mengatasinya. Musuh itu bukan lain adalah Yahonala atau permaisuri Cusi yang kini, setelah putranya diangkat menjadi kaisar, otomatis menjadi ibu suri Cusi. Susun tidak mengira bahwa dalam kepala cantik yang masih muda itu, terdapat ambisi yang jauh lebih besar daripada ambisinya, dan terdapat kecerdikan yang lebih lihai. New Haulu atau permaisuri pertama Cuan yang kini menjadi ibu suri pertama, sebagai permaisuri pertama tentu saja memiliki kekuasaan besar. Dengan cerdiknya, Cusi minta persetujuan para pembesar bahwa ia dan ibu suri Cuan diangkat menjadi wakil kaisar yang masih kecil itu pula, mewakili kaisar dalam mengambil keputusan yang diajukan oleh delapan wakil kaisar yang menjalankan roda pemerintahan. Dengan demikian, tentu saja seolah-olah Cusi menempatkan dirinya dan ibu suri Cuan di tempat yang lebih tinggi kekuasaannya daripada delapan pembesar tinggi itu. Hal ini ditentang oleh Susun dan teman-temannya, dengan alasan bahwa tidak terdapat peraturan seperti itu semenjak kerajaan Ceng berdiri. Ibu suri Cuan sendiri, seorang yang lemah dan tidak berambisi, tidak peduli akan itu semua. Akan tetapi tidak demikian dengan ibu suri Cusi. Ia segera bertindak, memujuk Cuan bahwa delapan orang pembesar itu tidak setia dan dapat mencelakakan kaisar dan keluarganya. Bahkan ia berhasil memujuk ibu suri Cuan untuk mengirim surat kepada Tangeran Kung yang menguasai bala tentara untuk datang ke Yahol dan merundingkan bagaimana untuk menghadapi Susun dan kawan-kawannya. Susun juga tidak tinggal diam. Disebarnya matu-matu dan dilakukanlah segala usaha untuk memisahkan dua orang ibu suri itu dengan Tangeran Kung, yang pertama tetap di Yahol dan yang kedua di Peking dan tidak memberi jalan kepada mereka untuk saling bertemu. Segala jalan dilakukan untuk menghalangi pertemuan atau hubungan di antara mereka. Susun dan kawan-kawannya menyatakan bahwa tidak pantas bagi Pangeran Kung untuk menemui ipar-ipar perempuan dan tidak baik meninggalkan tugasnya di Peking yang masih dalam keadaan gawat, dan sebagainya. Karena malu hati, Pangeran Kung juga tidak berani berterang dan menghubungi dua orang kakak iparnya itu. Perasaan malu ini oleh Susun dan kawan-kawannya dianggap sebagai perasaan takut dan mereka memandang rendah kepada kekuasaan Pangeran Kung yang mengepalai bala tentara dan yang mendapatkan kesan baik di mata pasukan kulit putih, karena berhasilnya perjanjian perdamaian itu. Juga pihak ibu Suri, terutama sekali ibu Suri Cusi, tidak tinggal diam. Ia berusaha keras untuk menjatuhkan delapan orang yang dianggap menjadi saingannya itu. Cai Chan yang kini menjadi Kaisar Cih Siang adalah anaknya. Seharusnya ialah yang menjadi wali dan wakil Kaisar selagi Kaisar masih bocah, bukan delapan orang pejabat tinggi itu. Dalam usaha Cusi untuk berhubungan dengan Pangeran Kung di Kota Raja, Y.U.B.E. berjasa sekali. Gadis perkasa inilah yang menjadi jembatan dan dengan kepandainya yang tinggi, Y.U.B.E. dalam melakukan perjalanan bolak-balik dari Kota Raja ke Yahol dan sebaliknya, membawa pesan-pesan dan surat-surat antara ibu Suri Cusi dan Pangeran Kung. Tugas ini bukan tidak terbahaya. Beberapa kali Y.U.B.E. dihadang dan diserang oleh Matthew Matthew yang disebar oleh Susun dan kawan-kawannya, namun gadis perkasa itu berhasil mengalahkan mereka semua dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Akhirnya, kedua pihak dapat mengadakan perundingan lewat perantaraan Y.U.B.E. dan Pangeran Kung dapat menghadap Kaisar di Yahol, bahkan Kaisar Bocah ini diwakili oleh Ibu Suri, mengangkat Pangeran Kung menjadi Perdana Menteri yang berkuasa penuh. Ketika Kaisar dan kedua Ibu Suri kembali ke Kota Raja Peking, delapan pejabat tinggi yang dituduh berhianat itu pun ditangkap. Susun yang melarikan diri dapat dikejar dan ditangkap, dihukum mati, ada pula yang dihukum minum racun, dipenjara selama hidup atau dibuang pendeknya, semua lawan dan kaki tangan mereka tidak ada yang diampuni oleh Ibu Suri Cusi dan semenjak itu, Ibu Suri Cusi seolah-olah memegang kendali pemerintahan mewakili putranya. Memang benar di sampingnya masih ada Ibu Suri Cuan yang kedudukannya lebih tinggi, namun Ibu Suri ini lemah dan tidak pernah mau mencampuri urusan pemerintahan, berbeda dengan Cusi yang gila kekuasaan dan mulailah wanita ini menguasai kerajaan sampai hampir 50 tahun lamanya. Namun, di samping ambisinya yang berkobar-kobar untuk menjadi orang yang paling berkuasa di seluruh negeri, Ibu Suri Cusi juga merupakan seorang wanita yang panas, yang besar sekali nafsu berahinya. Semenjak gadis ia diperistri mendiang Kaisar Sian Feng yang lemah karena terlalu banyak pelesir, apalagi ia ditinggal mati dalam usia yang amat muda, bagaikan bunga sedang mekar-mekarnya, sedang haus-hasnya akan kepuasan batin. Oleh karena itu, kembali ia merasa kesepian, merana dan hiburan yang ia dapatkan dari Lilian Ying, Taikam kepercayaannya itu, tidak lagi mampu memuaskan dahaga yang menyiksanya. Dan melihat junjungannya seperti cacing kepanasan atau ikan di daratan, kembali Lilian Ying yang cerdik itu yang datang menolong. Taikam ini mengetahui rahasia seorang Taikam lain yang bernama Antek Hai, seorang laki-laki tinggi besar yang bertubuh kuat. Rekannya ini sudah dikebiri seperti dia juga, akan tetapi pengebirian terhadap Antek Hai belum sempurna benar sehingga Taikam yang satu ini tidak sepenuhnya mati kejantanannya. Melihat ini, dengan tujuan menyenangkan junjungannya, Lilian Ying mulai mendekati Antek Hai dan memberi obat-obat ramuan dari Tibet yang dahulu dipergunakan Kaisar Sian Feng untuk memperkuat dirinya. Setelah minum obat itu, terjadilah hal yang luar biasa. Antek Hai menemukan kembali kejantanan sepenuhnya, bahkan jauh lebih kuat daripada sebelum didikebiri. Dengan janji akan membalas budi Lilian Ying, diperkenalkanlah keadaan Antek Hai ini oleh Lilian Ying kepada Ibu Suri Chusi. Tentu saja Chusi menjadi girang sekali. Antek Hai adalah seorang laki-laki yang termasuk tampan, tidak seperti Lilian Ying dan tubuhnya begitu kokoh kuat dan jantan. Apalagi ketika Antek Hai mulai melayaninya, Chusi merasa girang bukan main bagaikan orang yang sedang kehasan, ia dapat minum sepuasnya sekarang. Bagaikan tumbuhan bunga yang kekeringan, kini ia memperoleh siraman sehingga bunga, daun sampai ke akar-akarnya menjadi basah dan segar kembali. Mulailah hubungan gelap yang dilakukan siang malam antara Chusi dan Antek Hai, dan karena Antek Hai adalah seorang kebiri yang boleh saja keluar masuk di semua ruangan dalam istana, tidak ada seorang pun yang mencurigai. Dengan leluasa Chusi dapat saja memanggil Antek Hai ke kamarnya setiap kali timbul seleranya. Betapapun juga, para daya yang merasa curiga, namun desas-desus di kalangan mereka itu sama sekali tidak diperdulikan Chusi dan Antek Hai yang sedang dimabok nafsu. Kaisar Bocah yang ketika masih pangeran bernama Chait Shan, kemudian ketika diangkat Kaisar di Yeho bernama Kaisar Cih Siang, kini setelah menjadi Kaisar di Kota Reja mendapat nama lain, yaitu Kaisar Tung Chi. Kaisar ini biarpun masih amat muda, sudah mendengar pula akan desas-desus bahwa Ibu Suri Chusi bermain gila dengan seorang taikan yang bernama Antek Hai. Dia merasa malu dan marah sekali. Memang sejak kecil Kaisar ini tidak terlalu dekat dengan Ibu kandungnya yang dianggapnya berwatak buruk, keras dan galak, tidak seperti watak Ibu Suri Chuan yang lemah lembut dan bijaksana. Biarpun Ibu Suri Chusi ibu kandungnya, namun sejak kecil dia merasa lebih dekat dengan Ibu Suri Chuan. Mendengar akan hubungan gelap itu, dibantu oleh para pengawal Taikam, pada suatu pagi dia menyuruh tangkap Antek Hai yang baru saja keluar dari kamar Ibu Suri Chusi. Antek Hai hanya tertawa, mengira bahwa Kaisar yang masih bocah itu main-main. Akan tetapi dengan sikap bengis Kaisar bocah itu memerintahkan orang-orangnya untuk menelanjangi Antek Hai. Kalau dia benar Taikam palsu dan kejantanannya masih belum mati, pukul saja dia sampai mampus kata Kaisar tungci kepada para pengawalnya. Dia berpikir bahwa kalau Antek Hai ternyata masih memiliki kejantanan, berarti dia Taikam palsu dan desas-desus tentang Ibu Suri Kedua itu mungkin benar. Sebaliknya, kalau kejantanan Taikam Antek Hai itu benar-benar sudah mati, berarti bahwa desas-desus itu hanya fitnah belaka. Antek Hai ketakutan setengah mati, tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat, hampir dia tidak mampu berdiri saking takutnya dan dia hanya berlutut sambil mendekam dan hampir terkencing di celana ketika para pengawal itu memaksanya menelanjanginya untuk memeriksa, tentu saja orang yang ketakutan setengah mati ini kehilangan kejantanannya sama sekali. Untunglah bagi Antek Hai, karena hal ini menghilangkan kecurigaan Kaisar tungci dan Antek Hai dibebaskan. Ketika Ibu Suri Cusi mendengar laporan Antek Hai tentang peristiwa itu, ia marah sekali, akan tetapi ia tidak mampu berbuat sesuatu terhadap puterannya sendiri yang sudah menjadi Kaisar, bahkan ia merasa khawatir dan diam-diam ia menyuruh Antek Hai untuk meloloskan diri pergi ke Hekau, dengan memberi banyak bekal. Maksudnya agar kekasihnya itu untuk sementara waktu tidak memperlihatkan diri agar tidak membangkitkan kecurigaan. Akan tetapi, ternyata Antek Hai bernasib malang, dan desas-desus tentang dirinya sudah menarik banyak orang yang menjadi pembencinya. Kepergiannya diketahui dan dia pun ditangkap dengan tuduhan pengkhianat yang hendak meninggalkan kota raja untuk menjadi mata-mata musuh. Dia dijatuhi hukuman mati. Ibu Sri Cusi diam-diam menangis sampai beberapa hari lamanya, menangisi kekasihnya yang telah tiada. Semua hiburan Lilian Ying tidak dapat mengobati kerinduannya, dan Lilian Ying, taikam yang cerdik ini tahu penyakit apa yang diderita oleh junjungannya. Ia mendengar bahwa di waktu masih gadis remaja sebelum dingkat menjadi selir Kaisar, Cusi pernah saling mencinta dengan pamannya sendiri, yaitu adik ibunya yang usianya tidak berselisih banyak dengannya. Hubungan cinta itu terputus ketika Yahonala menjadi selir Kaisar, dan kini pamannya itu, yang bernama Jung Lu, telah menjadi seorang pejabat pertengahan di Peking. Setelah melakukan penyelidikan melalui kaki tangannya, Lilian Ying lalu mengajukan usul kepada junjungannya. Hamba merasa bersedih sekali melihat paduka setiap hari tenggelam dalam kedukaan. Hamba kira, pertemuan dengan seorang anggota lama akan dapat mengembirakan paduka, Tentu saja kalau paduka menyetujui, Susi dengan malas-malasan memandang pelayan yang amat setia itu Em, Lian Ying, siapa yang kau maksudkan itu tanyanya dengan suara agak kurang senang. Bagaimanapun juga, sana keluarganya adalah orang-orang biasa, dan tidak senang hatinya kalau diingatkan akan keluarganya, sama dengan mengingatkan bahwa ia adalah keturunan orang-orang biasa. Baru-baru ini hamba bertemu dengan seorang sahabat yang menceritakan bahwa Paman Paduka yang bernama Ying Lu menjadi seorang pejabat pertengahan di Kota Raja. Lupakah paduka kepada Paman Paduka itu aja Ibu Suri Cusi berseri mendengar disebutnya nama ini. Tentu saja ia masih ingat kepada Ying Lu, pamannya itu. Ketika Maih remaja, ia pernah jatuh cinta kepada pamannya itu, dan biarpun hanya merupakan cinta monyet, namun masih menjadi kenangan manis. Mendengar nama Ying Lu kini berada di Kota Raja, terbayanglah wajah yang tampan itu dan ia pun ingin sekali bertemu dengannya. Akan tetapi ia melihat kesulitan untuk dapat bertemu dengan pamannya itu dan hal ini ia katakan kepada Lilian Ying. Harap paduka jangan khawatir, kata Lilian Ying kalau paduka berkenan, pertemuan itu dapat hamba atur. Bukankah dia merupakan Paman Paduka sendiri? Tidak akan ada salahnya kalau paduka memanggil dia menghadap untuk dimintai nasihat tentang urusan pemerintahan. Takkan ada yang mencurigai kehadiran seorang paman yang mengunjungi paduka, Cusi Girang sekali dan cepat ia menuliskan surat panggilan itu. Tentu saja Ying Lu merasa tegang dan dengan jantung berdebar-debar menanti di ruangan tamu yang mewah dan indah itu. Selama hidupnya, baru sekali ini dia memasuki bagian istana yang demikian indahnya. Sejak keponakannya menjadi selir kaisar dan kemudian bahkan menjadi permaisuri kedua dan akhir-akhir ini menjadi ibu suri, dia tidak pernah bertemu dengan Yahonala. Dan kedudukan keponakannya itu bukan tidak ada manfaatnya baginya. Dia seorang yang tidak berpendidikan tinggi, akan tetapi kini dapat menduduki jabatan tinggi pertengahan. Semua itu adalah karena dia dikenal sebagai paman dari ibu suri Cusi. Dan kini, keponakannya itu memanggilnya. Lilian Ying muncul dan tanpa banyak cakap lagi, Taikam ini mengajak Ying Lu masuk ke dalam dan diantarnya orang itu ke dalam kamar ibu suri Cusi di istana barat. Di dalam ruangan kamar yang luas itu, Ying Lu melihat seorang wanita cantik duduk di atas depan, dan sukar baginya untuk mengenal wajah gadis remaja Yahonala yang pernah saling mencinta dengannya. Yang duduk di depan itu adalah seorang wanita cantik jelita dan agung, wanita yang sudah matang, dengan pandang mata, tajam berwibawa dan mulut yang kecil tersenyum manis. Dia hendak menjatuhkan diri berlutut, akan tetapi dengan tangannya, ibu suri Cusi melarangnya paman Yung Lu, tidak perlu berlutut kataya pada saat itu, dengan sopan Lilian Ying lalu keluar dari kamar, menutupkan tirai sutra berlapis-lapis untuk menutupi keadaan di dalam kamar itu dari penglihatan orang di luar kamar dan dia pun duduk berjaga di luar kamar paman Yung Lu, engkau duduklah di sini, di dekatku. Aku sungguh rindu sekali kepadamu. Lupakah engkau kepada Yahonalamu dengan tubuh gemetar Yung Lu duduk di atas depan, di dekat wanita itu dan bagaikan seekor harimau betina yang kelaparan, ibu suri Cusi segera merangkulnya dan menjatuhkan dirinya di atas pangkuan Yung Lu ah, Yung Lu, aku kesepian, aku rindu padamu, keluhnya. Tentu saja hal ini sama sekali tak pernah disangka-sangka oleh Yung Lu membayangkan saja dia tidak berani bahwa bekas kekasihnya di waktu remaja itu, yang kini telah menjadi orang paling berkuasa di seluruh negeri, ternyata masih teringat kepadanya, bahkan masih mencintanya. Dia heran mengapa semalam tidak mimpi kejatuhan bulan. Dan tentu saja dia menyambut ajakan wanita cantik itu dengan gembira karena Yung Lu termasuk seorang laki-laki yang macu keranjang dan nafsu berahi merupakan kesenangan yang selalu dikejarnya. Akan tetapi dia masih merasa khawatir dan ragu-ragu, takut kalau sampai ketahuan orang lain. Hal ini dirasakan oleh Cusi yang tertawa genit laki-laki tolol, kenapa begini takut-takut? Siapa orangnya yang berani masuk ke sini tanpa kupanggil katanya sambil merangkul? Yung Lu merasa bagaikan dalam mimpi. Kini tanpa disangkanya, dia mendapatkan segalanya dari wanita ini, padahal dahulu ketika mereka masih remaja, biarpun mereka saling mencinta, dia tidak pernah mendapatkannya. Kini wanita itu menyerahkan segalanya dengan rela dan tentu saja dia merasa seperti melayang ke langit ketujuh. Demikianlah, mulai hari itu, Yung Lu menjadi kekasih baru Ibu Suri Cusi. Dan untuk memudahkan dua orang ini mengadakan hubungan setiap saat yang mereka kehendaki dengan leluasa, kembali Lilian Yin yang mengajukan usul-usul yang amat serdik. Kebetulan waktu itu, jabatan pengawas urusan rumah tangga istana sedang kosong dan jabatan ini lalu diberikan kepada Yung Lu. Semenjak itu, sebagai pejabat dalam istana, dengan leluasa Yung Lu mengadakan pertemuan dengan Cusi. Kehadirannya tidak mendatangkan kecurigaan, karena pertama, dia adalah paman sendiri dari Cusi, dan kedua, dia adalah pejabat baru yang mengurus semua persoalan di dalam rumah tangga istana. Dan kini wajah Cusi nampak berseri, tubuhnya nampak segar dan sehat. Dia menemukan kekasih yang hebat dalam diri pamannya itu, jauh lebih hebat dibandingkan dengan mendiang kaisar Xianfeng, atau dengan Antek Hai sekalipun. Ibu Suri Cusi dapat melakukan segala perbuatan yang disukainya dengan bebas dan leluasa karena ibu Suri Cuan yang lebih suka membaca kitab-kitab agama di dalam kamarnya, menyerahkan segala urusan kepada madunya itu. Akan tetapi, seperti biasa terjadi di dunia ini, kesenangan tidak pernah meninggalkan saudara kembarnya, yaitu kesusahan. Hubungan mesra antara paman dan keponakan itu baru beberapa bulan saja sudah membuat ibu Suri Cusi mengandung. Bingunglah wanita ini. Hanya Lilian Ying orang yang dipercayainya, di samping Jilmu tentunya, akan tetapi kedua orang itu tidak berhasil mengugurkan kandungan dengan obat-obat yang mereka bawa. Untuk mempergunakan obat yang terlalu keras, mereka tidak berani, takut kalau akibatnya malah berbahaya bagi nyawa ibu Suri Cusi. Dan mengundang Tabit pun tidak mungkin karena tentu rahasia itu akan bocor. Akhirnya Cusi teringat kepada istri pangeran Chan yang merupakan saudara perempuannya yang boleh dipercaya. Antara mereka memang ada hubungan yang akrab walaupun tentu saja istri pangeran itu selalu merasa rendah diri terhadap ibu Suri Cusi. Diam-diam Cusi memanggil istri pangeran Chan dan setelah saudara perempuan ini datang, Cusi cepat metangkulnya dan mengajaknya bicara bisik-bisik di dalam kamarnya, berdua saja. Di situ Cusi menceritakan keadaan dirinya yang mengandung. Adiknya mendengarkan dengan metel, terbelalak, lalu duduk diam seperti patung karena tidak tahu harus bicara apa. Barulah ia terkejut ketika Cusi menyatakan maksudnya mengundang saudara perempuan itu Hanya engkau lah yang dapat menolongku dan mengeluarkan aku dari kesulitan ini, saudaraku, kata Cusi dan selanjutnya, dengan bisik-bisik Cusi menyatakan rencana siasatnya. Adiknya itu, istri pangeran Chan, diperintahkan untuk mengaku kepada suaminya bahwa ia mengandung, berpura-pura mengandung. Dan adiknya itu akan tinggal di situ bersamanya, dengan alasan agar mendapat perawatan yang baik di samping menemani ibu Suri Cusi. Hari itu juga, Cusi mengutus Lilian Ying untuk berkunjung kepada pangeran Chan dan menyampaikan kabar itu. Tentu saja pangeran Chan terkejut dan terheran-heran mendengar bahwa istrinya mengandung. Akan tetapi dia percaya dan tidak peduli lagi karena memang dia mempunyai banyak selir sehingga dia lupa lagi kapan terakhir kalinya dia menggauli istrinya. Dan karena istrinya itu merupakan saudara yang amat akrab dengan ibu Suri Cusi, dia pun tidak aheran bahwa istrinya lebih suka menceritakan tentang kandungannya kepada saudaranya itu. Demikianlah, rahasia ini ditutup rapat dan setelah kandungan itu tiba saatnya untuk dilahirkan, ibu Suri Cusi dan istrinya pangeran Chan tak pernah berpisah dari satu kamar. Dua orang bidan dipanggil ketika malam itu ibu Suri Cusi melahirkan. Pada keesokan harinya, diumumkan bahwa istri pangeran Chan telah melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat. Ada pun kedua orang bidan yang membantu kelahiran itu, lenyap tak ada yang tahu kemana perginya. Mereka itu diam-diam telah dibunuh oleh kaki tangan Lilian Ying agar mereka tidak membocorkan rahasia tenang kelahiran anak itu. Setelah melahirkan dan kesehatannya pulih, istri pangeran Chan membawa putranya pulang, disambut dengan penuh kegembiraan oleh keluarga pangeran Chan. Dan anak inilah, anak kandung ibu Suri Cusi, yang kelak setelah Kaisar Tungci meninggal, oleh ibu Suri Cusi yang memegang tampuk kekuasaan, diangkat menjadi Kaisar pula. Memang hebat sekali ibu Suri Cusi ini, seperti tercatat dalam sejarah. Ia seorang wanita yang keras hati, ambisius, dan cerdik, bukan main dari keluarga bersahaja. Ia dapat naik menjadi permai Suri dan kemudian ibu Suri yang memerintah negara besar itu selama kurang lebih lima puluh tahun. Dan di samping kekuasaannya yang mutlak, keputusan-keputusan yang keras dan penting, di sebelah dalam istana tersimpan pula rahasianya, yaitu selalu dirundung kesepian sehingga ia melakukan hubungan gelap dengan banyak pria, dan ini merupakan kelemahannya, yaitu menjadi hamba dari nafsu berahinya sendiri. Demikianlah sekedar gambaran. Awal keruntuhan kerajaan mancu, didahului dengan kekacauan dan lemahnya keluarga kerajaan itu sendiri setelah berpisah dari YUE, gadis yang menarik perhatiannya itu, yang mendatangkan kesan mendalam, Gan Honle melanjutkan perjalanannya. Dia telah melihat keadaan kota raja, melihat kekacauan yang terjadi, bahkan melihat penyerbuan pasukan kulit putih yang telah menduduki kota raja dan yang memaksa kaisar sekeluarganya melarikan diri ke YUE. Semua yang telah dialaminya itu membuat dia lebih bingung lagi. Semenjak dia lari meninggalkan ibunya dan gurunya, Hanle merasa bingung dan hatinya penuh dengan dendam yang bertumpuk, akan tetapi dia sendiri tidak tahu kepada siapa dendam itu harus ditumpahkan, kepada gurunya? Kepada ibunya? Ah, tidak mungkin gurunya kini telah menjadi ayah dirinya. Akan tetapi, kenyataan bahwa gurunya, Bubeng KWI, ternyata adalah musuh besarnya juga, Ko Anjib pembunuh ayah kandungnya, telah menghancurkan bayangan tentang diri seorang guru yang dicintanya dan dikaguminya. Kini rasa cinta dan hormatnya berbalik menjadi kebencian. Bahkan dia pun kehilangan perasaan suka kepada kedua orang suhengnya yang menjadi pimpinan rakyat. Tidak, dia tidak akan mencari mereka, tidak akan membantu mereka. Membantu kedua orang suhengnya itu sama saja dengan membantu gurunya. Dalam keadaan bingung ini Hon Lai meninggalkan Yehol dan dia pun teringat kepada Raja Baru, Dinan King, pemimpin pasukan Taipeng, yaitu Ong Siul Cho An. Bukankah Ong Siul Cho An itu suheng dari ayah kandungnya? Dan selama dia dan ibunya berada di sana, Dinan King, merasa diperlakukan dengan amat baik oleh Ong Siul Cho An. Bahkan mungkin dia dan ibunya masih tinggal di sana dalam keadaan terhormat, kalau saja tidak muncul bu Beng KW yang membawa mereka lari. Dia bahkan pernah belajar ilmu silat dari seorang kepala pengawal bernama Giam Chi, seorang sahabat dari Teng Chiang Kun. Di sana dia diperlakukan oleh siapa saja dengan sikap hormat karena dia adalah sanak dari Kaisar, putra dari saudara seperguruan Kaisar Ong Siul Cho An sendiri. Kenangan ini menarik hati Han Le untuk pergi berkunjung ke Nanking. Dia akan mengunjungi supeknya yang menjadi Kaisar itu, dan melihat perkembangannya nanti. Kalau keadaan di sana cocok dengan hatinya, mengapa dia tidak membantu saja gerakan supeknya itu, gerakan Taipeng karena bukankah gerakan itu juga bermaksud menumbangkan penjajah mancu? Pada suatu sore, dia tiba di sebuah kota yang letaknya di sebelah utara lembah sungai yang C, dan merupakan perbatasan kekuasaan Taipeng dan kekuasaan pemerintah kerajaan mancu. Kota ini bernama Cusian dan karena terletak di perbatasan, maka kota ini selalu berada dalam keadaan gawat dan di situ berkeliaran metu-metu dari pihak Taipeng, dari kerajaan mancu, dari golongan-golongan keu dan bahkan ada metu-metu yang bekerja untuk kepentingan orang kulit putih. Betapapun juga, perdagangan selalu ramai di kota ini, karena tempat ini pun terkenal sebagai tempat penyelundupan candu dan senjata api gelap. Kota Cusian ini sudah berada dalam kekuasaan Taipeng dan karena itu, di mana-mana terdapat penjagaan pasukan Taipeng yang selalu mencurigai siapa saja yang memasuki kota. Han Lei juga tidak terkecuali. Begitu memasuki pintu gebang, dia sudah dihadang oleh belasan orang tentara Taipeng yang melakukan penggeledahan. Akan tetapi Han Lei sudah siap siaga sebelumnya sehingga dia menyembunyikan pistol kecilnya di dalam celana, diikat dengan betis kirinya. Buntalan pakaiannya tidak terdapat barang mencurigakan kecuali pakaian, maka dia pun lolos dan dibiarkan masuk kota yang ramai itu. Tidak mudah mendapatkan kamar di kota yang ramai itu, akan tetapi akhirnya dia bisa mendapatkan sebuah kamar di lasmen kecil dan kotor yang berada di ujung kota. Di belakang lasmen itu mengalir sebuah sungai kecil yang akhirnya kotor karena menampung semua sampah orang-orang yang tinggal di kota itu. Biarpun dia mendapatkan kamar terakhir yang paling kecil dan paling kotor, Han Lei merasa lega karena akhirnya dia mendapatkan sebuah tempat untuk beristirahat. Setelah membayar kamar itu, dia lalu keluar dari kamar dan pergi meninggalkan. Lasmen untuk mencari rumah makan karena sejak pagi tadi dia belum makan. Hampir saja kakinya tersaruk sebatang tongkat yang melintang di ambang pintu Lasmen itu. Dia terkejut karena tongkat itu tadinya tidak ada dan tiba-tiba saja meluncur dari samping. Ketika dia menoleh dengan marah, siap menegur orang yang agak ia sengaja melintangkan tongkat, dia melihat seorang pengemis bermata buta dan kemarahannya pun lenyap. Dia tadi dapat meloncat di tongkat itu dan tidak sampai tersaruk, dan pengemis yang buta matanya ini sudah pasti melakukan hal itu tanpa sengaja lopek. Paman tua, berhati-hati lah dengan tongkatmu, jangan sampai membuat jatuh orang lewat, kata Han Le, menegur halus memperingatkan si buta itu. Pengemis itu lalu menodongkan tangannya minta sumbangan, yang buta tak melihat, yang bermata harus berhati-hati. Cuan yang datang dari kota Raja harap bermurah hati terhadap seorang pengemis buta, Han Le mengeluarkan dua potong uang kecil dan meletakannya di telapak tangan orang itu, akan tetapi alisnya berkerut dan dia bertanya, Bagaimana engkau bisa tahu aku datang dari kota Raja biarpun kebetulan di situ tidak terdapat orang lain? Pengemis itu menjawab berbisik, suaramu asing, tentu menarik perhatian. Satu pertanyaan lagi, apakah pakaianmu putih Han Le menjadi semakin heran bagaimana engkau bisa tahu memang pakaianku putih? Akan tetapi pengemis buta itu tidak menjawab, melainkan bangkit berdiri dan melangkah pergi, menggunakan tongkatnya yang panjang untuk meraba-raba ke atas jalan. Han Le merasa penasaran dan cepat mengejar. Akan tetapi dia menjadi semakin terkejut dan heran. Biarpun orang itu buta dan berjalan dengan meraba-raba, namun gerakannya cepat bukan main sehingga dia pun harus melakukan ilmu berjalan cepat untuk menyusulnya. Dan ternyata orang itu erhenti di belakang rumah kampung yang sepi karena senja telah larut, dan menantinya Tuan, berhati-hatilah. Nanti malam tepat tengah malam jam 12, pergilah ke kuil tua di luar pintu gerbang sebelah timur. Kami semua berkumpul di sana dan kedatanganmu amat dinantikan, tanpa menanti jawaban, pengemis buta itu meloncat dan agaknya dia sudah hafal dengan jalan di sini karena kini dia berlari cepat. Han Le menjadi semakin penasaran dan hendak mengejar. Akan tetapi dia teringat akan pesan orang itu dan dia pun menghentikan niatnya untuk melakukan pengejaran. Orang pengemis buta itu agaknya telah mengenalnya dan tahu bahwa dia datang dari kota raja. Akan tetapi kenapa dia disuruh datang tengah malam nanti di kuil tua sebelah timur pintu gerbang? Siapakah pengemis buta itu? Dari gerakannya ketika meninggalkannya, dia dapat menduga bahwa pengemis itu bukan orang sembarangan, atau mungkin juga hanya pura-pura buta saja. Apakah dia seorang matu-matu kerajaan yang mengenalnya sebagai pemuda yang pernah menolong keluarga kasar? Ataukah seorang utusan dari permaisuri kedua yang hendak menjebaknya? Apapun yang terjadi, dia harus menghadiri pertemuan pada tengah malam itu. Dia sudah tertarik sekali karena tahu bahwa dia menghadapi pengalaman yang menegangkan, mungkin berbahaya. Han Le bersikap tenang saja dan dia melanjutkan keinginannya untuk makan di rumah makan. Banyak rumah makan di kota itu, dan dia memasuki rumah makan yang lezat hidangannya. Setelah makan kenyang dia kembali ke Losmen. Malam itu dia beristirahat tanpa meninggalkan kewaspadaannya, dalam keadaan siap-siaga, bahkan tanpa melepas sepatu dan pakaian luarnya. Sebelum tiba saat tengah malam, Han Le sudah meloncat keluar dari kamarnya dan meninggalkan Losmen secara diam-diam. Tidak sukar baginya untuk pergi ke gerbang timur tanpa kelihatan orang. Malam sudah larut dan sunyi. Hanya beberapa orang laki-laki mabok saja yang berjalan sempoyongan menuju pulang dan rumah-rumah makan yang paling lambat baru saja ditutup. Han Le mempergunakan kepandainya untuk menyelinap di antara rumah-rumah, pohon-pohon, karena dia dapat menduga bahwa di tempat itu tentu berkeliaran banyak orang pandai. Dia langsung menuju ke pintu gerbang timur dan memilih bagian tembok yang tidak terjaga dan gelap untuk melompatinya dan keluar dari tembok kota. Malam itu gelap sekali. Menguntungkan bagi Han Le yang bergerak dengan hati-hati mendekati kuil tua terpencil yang berdiri di lareng bukit itu. Biarpun kuil itu merupakan sebuah kuil kuno yang sudah kosong, namun temboknya masih nampak kokoh kuat, dan malam ini ada sinar penerangan yang menyorot keluar dari dalam kuil, tanda bahwa di situ terdapat orang. Kuil ini memang kadang-kadang dipergunakan orang untuk melewatkan malam, tentu saja orang-orang yang tidak mempunyai uang untuk bermalam dengan menyewa kamar lesmen. Dilihatnya beberapa sosok tubuh orang berjaga di depan dan di belakang kuil secara sembunyi. Hal ini sudah diduganya. Pengemis buta itu mengatakan bahwa mereka akan menanti kehadirannya, berarti di situ akan terdapat banyak orang dan tentu akan membicarakan urusan penting, maka tentu tempat itu dijaga. Dia pun mempelajari keadaan. Kuil itu pun cukup besar, merupakan bangunan induk dan bangunan-bangunan kecil di sekelilingnya. Beberapa orang penjaga itu hanya mengawasi bagian depan dan belakang kuil, hanya kadang-kadang saja meronda melewati kedua bagian pinggir. Ketika melihat tiga orang penjaga lewat meronda Hanle cepat menyusup dan begitu mereka lewat, dia pun meloncat naik ke atas genteng kuil sampai dari pinggir. Gerakannya cepat dan sudah diperhitungkannya sehingga di dalam kegelapan malam itu, tidak kelihatan apa-apa dan kakinya pun tidak menimbulkan suara ketika menginjak genteng pakaiannya yang serba putih itu kini sudah tertutut sehelai mantel biru yang tadi sengaja dipakaiannya untuk menutupi pakaiannya yang putih. Hanle merayap di atas genteng kuno yang tebal itu, menuju ke bangunan induk dari mana menyorot sinar penerangan yang cukup besar. Dengan hati-hati dia membuka genteng dan mengintai ke dalam. Ternyata ruangan di bawah itu cukup luas dan agaknya sudah dibersihkan untuk keperluan ini. Tidak ada meja kursi di situ, dan di lantai telah dihamparkan tikar yang menutupi lantai dari ujung ke ujung. Ada lima orang duduk di dalam ruangan itu, dan satu di antaranya segera dikenal oleh Hanle, yaitu si pengemis buta. Dan dia merasa malu terhadap diri sendiri yang tadi pernah mengira bahwa pengemis buta itu hanya pura-pura buta, karena kini ternyata bahwa orang itu memang buta. Kedua matanya yang hampa nampak putihnya saja itu kelihatan jelas tersorot sinar lampu yang ada empat buah bergantungan di ruangan itu. Kini nampak si buta itu mengetuk-ngetuk lantai bertelamkan tikar dengan tongkatnya, seperti ingin minta perhatian. Empat orang kawannya itu rata-rata berusia 40 tahun lebih, sikap mereka gagah. Dengan pakaian sederhana, ada yang menyamar seperti petani, ada pula yang seperti saudagar, akan tetapi mereka semua memiliki sinar metu yang mencorong penuh semangat. Sudah kukatakan, aku tidak akan keliru. Menurut penyelidikan teman-teman kita, orang itu berpakaian serba putih dan dia mempunyai sepasang metu yang biru. Bukti apalagi yang lebih meyakinkan? Tentu dialah orangnya yang kita tunggu, dan ketika aku mencoba dengan tongkatku, dia mudah saja menghindar. Karena itulah dia kundang, berdebar rasa jantung dalam dadahan leh, mereka sedang membicarakan dirinya. Kiranya dia disangka orang lain akan tetapi, lokai, pengemis tua, aku masih merasa heran bagaimana orang kulit putih mau membantu kita. Benar-benarkah mereka itu, ataukah hanya tipu muslihat belakahem, kurasa mereka bersungguh-sungguh. Setelah mereka menang perang dan mengadakan perjanjian damai dengan pemerintah Cheng, mereka memperoleh banyak keuntungan, mendapat kebebasan berdagang di mana saja. Tai Peng merupakan ancaman bagi pemerintah kerajaan Cheng, yang berarti juga mengancam kedudukan mereka. Karena itu, setiap usaha untuk menghancurkan Tai Peng, kini tentu akan dibantu oleh orang kulit putih akan tetapi, lokai, kata orang kedua sangsi aku mendengar bahwa hubungan antara kulit putih dan Tai Peng baik sekali, karena mereka itu memiliki agama yang sama. Benar, kata orang ketiga, aku pernah menyelundup ke nanking dan melihat banyak orang kulit putih berkeliaran di sana. Sudah lama Tai Peng bersahabat dengan orang kulit putih, sekarang sudah pasti tidak demikian, kata kakek buta dengan suara yakin ingat saja tentang Candu. Tai Peng melarang Candu masuk ke wilayah kekuasaan mereka. Hal ini saja mendatangkan kerugian besar bagi orang kulit putih. Pula, kesamaan agama mereka hanya namanya saja, akan tetapi orang kulit putih juga tahu bahwa agama mereka itu telah dirubah oleh Kaisar Tai Peng, dan menjadi alat untuk mengelabdobai rakyat, bukan agama yang asli. Lebih menguntungkan bagi orang kulit putih kini untuk bersahabat dengan kerajaan Cheng daripada dengan Tai Peng yang mulai nampak belangnya, Diam Dam Hon Le mendengarkan percakapan itu dan diakagum terhadap si buta yang nampaknya demikian mengenal keadaan pemerintahan. Akan tetapi tentu saja dia tidak mau menelan begitu saja keterangan pengemis buta itu yang membenci Tai Peng dan agaknya orang-orang ini mau bersekutu dengan orang kulit putih untuk menentang Tai Peng. Dan agaknya di situ akan diadakan untuk membicarakan urusan politik akan tetapi, lo kai. Kalau gerakan kita tidak menentang pemerintah mancu, bahkan membantu pemerintah mancu menentang Tai Peng, dan bekerja sama dengan orang kulit putih, bukankah berarti kita ini lalu menjadi kaki tangan pemerintah penjajah? Bagaimanapun juga, Tai Peng adalah gerakan rakyat yang berhasil menduduki sebagian tanah air dan merampasnya dari cengkeraman penjajah mancu kata orang keempat. Tiga orang temannya mengangguk-angguk setuju. Pengemis buta itu menarik napas panjang pertanyaan itu merupakan hal yang selalu diragukan oleh para pendekar yang membantu perjuangan rakyat. Akan tetapi, kalian belum tahu akan seluk-beluknya politik dan ilmu perang. Tidak bisa disamakan dengan ilmu silat bela diri. Dalam ilmu perang banyak likalikunya bahkan kalau perlu, golongan yang kemarin dimusuhi, hari ini dirangkul sebagai sahabat, walaupun mungkin besok sudah kita pukul lagi sebagai musuh. Kita takkan berhasil kalau hanya memperlihatkan kepahlawanan saja, mencoba untuk membersihkan tanah air dari musuh-musuh sekaligus. Bagaimana mungkin kita mengusir sekaligus penjajah mancu, penjahat-penjahat taipeng, dan pasukan kulit putih? Tidak mungkin sama sekali. Karena itu, kita harus menghancurkan yang terpenting lebih dulu, dan menggandeng kekuatan lain untuk membantu kita. Karena itu, tujuan kita sekarang adalah menghancurkan taipeng, dan untuk itu, kita mengulurkan tangan kepada orang kulit putih, juga kepada pemerintah kerajaan Cheng. Setelah kelak taipeng hancur, barulah kita mengalihkan sasaran kepada kerajaan mancu, atau kepada orang kulit putih, tentu saja sesuai dengan keadaannya nanti. Mengertikah kalian empat orang itu saling pandang, akan tetapi mereka masih belum mengerti benar. Mereka adalah orang-orang gagah yang telah digemleng untuk bersikap gagah, tidak suka akan siasat-siasat dan muslihat licik. Akan tetapi karena mereka tahu bahwa mereka menghadapi urusan yang terlalu besar dan berat bagi mereka, bahwa mereka hanyalah pelaksana-pelaksana, mereka pun mengangguk saja. Tiba-tiba terdengar suara penjaga dari luar berteriak akan datangnya tamu dari kota raja silakan dia masuk kata pengemis buta. Dari pintu ruangan itu yang kini menjadi lebar sekali karena separuh dinding bagian itu telah bobol, muncul tiga orang laki-laki yang usianya mendekati 50 tahun. Mereka masuk dengan langkah gagah, kemudian mereka menghadapi lima orang yang duduk bersilah itu, seorang di antara mereka berkata, Kami diutus oleh Pangeran Kung untuk memenuhi undangan Cui, Anda sekalian, bolahkah kami melihat surat perintah dari Pangeran Kung? Tanya si buta ketika laki-laki tinggi besar yang mewakili dua orang temannya itu mengeluarkan tanda perintah dari Pangeran Kung yang ada capnya Seng Pangeran. Tentu saja bukan si buta yang menerimanya melainkan empat orang temannya yang mengembalikannya kepada tamu itu setelah menelitinya kami masih belum melupakan sekap pemerintah terhadap teman-teman kami. Seperjuangan, kata pengemis buta itu dengan suara yang angkuh, dan hanya karena kami percaya kepada Pangeran Kung maka kami mengirim undangan agar ada wakil dari kota raja yang menyaksikan pertemuan penting ini. Kami hanya mengharapkan persetujuan dari pemerintah tanpa campur tangan dan tanpa menghalangi gerakan kami untuk memukul taipeng, kami mengerti dan kami pun datang sebagai penonton dan pendengar belaka, kata orang tinggi besar. Mereka dipersilakan duduk dan tiba-tiba nampak bayangan berkelebat dan muncullah seorang gadis di ruangan itu. Tiga orang wakil pemerintah kerajaan itu terkejut, akan tetapi lima orang itu tidak memperlihatkan rasa kagetaih, Tio Siocia, Nona Tio. Mana ayah ibu mutanya seorang di antara teman-teman si pengemis buta. Gadis itu berusia kurang lebih 18 tahun, dan tadi Han Lei yang melakukan pengintaian, terkejut dan kagum bukan main melihat betapa gadis itu memiliki gerakan yang amat cepatnya. Kini, dia dapat melihat wajah gadis itu dengan jelas di bawah sinar empat buah lampu besar. Wajah yang lonjong dengan dagu meruncing manis, hidungnya agak berjungkat ke atas menambah kemanisan wajahnya. Wajah yang ayu itu selalu berseri dan cerah, mulutnya seperti selalu menghias senyum, matanya berkilauan dan pakaiannya rapi. Tahilalat merah di sudut bawah dagu menambah daya tariknya. Seorang gadis yang cantik jelita, dengan bentuk tubuh yang ramping indah. Gadis itu bukan lain adalah Tio Eng Hoi, puteri tunggal dari Tio Ki dan Tio Kui Eng seperti telah diceritakan di bagian depan. Keluarga ini ikut pula terjun ke dalam perjuangan, dan semudah itu, Eng Hoi sudah pula membantu orang tuanya. Mereka bertiga kini menggabungkan diri dengan pasukan yang dipimpin oleh Li Hang Chang, dan ikut membantu pemimpin rakyat itu untuk melatih prajurit yang terdiri dari rakyat jelata. Seperti juga Cheng Kok Han yang membuat persiapan menghimpun tentara atau bekas laskar rakyat di sebelah barat, Li Hang Chang juga menghimpun laskar rakyat di sebelah timur ayah dan ibu sibuk, dan akulah yang ditunjuk oleh Li Beng Cu, ketua Li, untuk menghadiri pertemuan ini. Li Beng Cu, juga ayah dan ibu, mengirim salam kepada pek gan lo kai dan kawan-kawan di sini. Tiba-tiba kakek pengemis buta itu tertawa gembira. Hahaha, biarpun wanita, anak naga tentu akan menjadi naga perkasa pula. Nona yang baik, siapakah namamu aku bernama Tio Eng Hoi, lo kai, bagus, Nona Eng Hoi, aku terima salam dari Li Beng Cu yang kuhormati, dan orang tuamu yang kukagumi. Silakan duduk, Nona, dan kepada tiga orang tamu pertama, kakek pengemis buta itu memperkenalkan, Nona ini merupakan utusan dari Li Beng Cu, dan Nona Eng Hoi, mereka bertiga itu adalah utusan dari Pangeran Kung, yang datang sebagai peninjau saja, sambil duduk di atas lantai, tiga orang laki-laki itu memberi hormat kepada gadis muda itu, yang dibalas dengan sikap dingin oleh Eng Hoi. Sejak kecil, oleh ayah ibunya, gadis ini dididik untuk membenci pemerintah kerajaan Manchu, maka, kini berhadapan dengan tiga orang utusan Pangeran Kung, tentu saja ia merasa tidak senang, walaupun ia juga tahu bahwa sasaran perjuangan kali ini adalah menentang Tai Peng, di mana wakil dari pasukan kulit putih ia menoleh ke kanan-kiri untuk mengalihkan percakapan agar tidak perlu bicara dengan wakil istana Manchu itu apakah dia belum datang. Jangan khawatir, Nona Eng Hoi, dia pasti datang, kata Pek Gan Lokai. Pengemis tua ini adalah seorang tokoh Keng Hoi yang amat terkenal di daerah selatan dan biarpun matanya buta, namun dia memiliki kepandayan yang lihai sekali. Julukannya, Pek Gan Lokai, pengemis tua mata putih, merupakan nama Poyokan, akan tetapi Kau M. Keng Hoi menghormatinya karena dia berjiwa gagah perkasa dan biarpun hidup sebagai pengemis, namun dia selalu menentang kejahatan matanya. Yang putih itu memang tidak dapat melihat, akan tetapi Tuhan Maha Adil, dan sebagai pengganti matanya, dia mendapat kepekaan yang luar biasa dalam alat tubuh lainnya, pendengarannya, penciumannya, perasaan dan rabaan tangannya, semua amat peka melebih manusia biasa sehingga semua itu dapat menutup kebutuhan hidup yang terganggu oleh butanya mata. Karena lihat ilmunya, dalam pengetahuannya dan banyak pemgalamannya, maka semua tokoh Keng Ong setuju mengangkatnya menjadi pemimpin kelompok laskar rakyat yang berada di sepanjang sungai dan di perbatasan antara daerah Taipeng dan daerah kerajaan Ceng. Juga Ceng Kok Han dan Li Hang Chang, dua orang pemimpin besar yang menghimpun laskar rakyat, percaya kepadanya untuk memimpin rencana penyerbuan terhadap kota Cusian, yang merupakan benteng pertama sebelah utara sungai dari pasukan Taipeng, lanjut ke Jilid 15. selamat menikmati.